Jangan sampai hal ini terjadi pada keluarga Anda, beli obat hanya di apotek atau toko obat yang berizin. Pastikan, cek, klik, cek kemasan dalam kondisi baik, perhatikan informasi pada label, pastikan memiliki izin edar, dan cek pada luar sana. Terima kasih telah menonton! 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 dengan kami disini dan juga para pejabat pemerintah kota tentunya yang sedang ingin hadir bersama dengan kita oke, bersama-sama laporan wali kota-kota admin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarot Saifu Hidayat yang sama-sama kita hormati dan untuk Pembinda yang mewakili Danding 0501 dan rekan-rekan komunitas sepeda Jakarta Pusat serta warga kelurahan menteng wabir khusus yang ada di sekitar Setu Setu Lembang ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan geriat Allah Tuhan yang maizah atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara penebaran benih ikan di Taman Situ Lembang Jakarta Pusat Bapak Gubernur yang saya hormati dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya melakukan kegiatan penebaran benih ikan di Situ Lembang sebagai berikut Pertama-tama adalah adanya informasi bahwa terjadi ikan yang tiba-tiba mati di Situ Lembang ini kemudian setelah mendengar itu kami langsung melakukan penelitian terhadap kualitas airnya melalui laboratorium Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian hasilnya memang pada saat itu suku masih normal kemudian PH keasaman juga masih normal tetapi memiliki mengandung bakteri E. coli 4.800 per 100 ml ini jauh diampang batas inilah yang menyebabkan kematian ikan pada saat itu kemudian memang kalau kita pun berkeliling di Situ Lembang ini air sudah agak sedikit terasa menyengat setelah itu kemudian saya melaporkan kepada Bapak pada rapim di gubernur kemudian Bapak langsung memberikan pengarahan supaya dilakukan pengerukan sedimentasi yang sudah ada di Situ Lembang ini kemudian kami melakukan pengerukan dan pada kesempatan ini secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Pak Teguh yang mengerahkan peralatan berat dalam pengerukan ini kemudian Sudin Kehutanan yang langsung memberikan dukungan terhadap masuknya peralatan berat di sini dan juga Adis Buna Marga yang melakukan perbaikan jalan sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan tertib dan secara khusus kepada warga sekeliling Situ Lembang dan juga warga yang memanfaatkan Situ Lembang ini pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sekaligus memohon maaf karena hampir dua setengah bulan Situ Lembang ini dilakukan pengerukan dan kemudian pasti warga setempat terganggu walaupun kami tidak mendengar adanya keluhan ini adalah bentuk dukungan yang luar biasa kepada kami terima kasih kepada seluruh warga pada kesempatan ini saya laporkan juga bahwa lumpur yang sudah dikeruk dari Situ Lembang ini berjumlah 8.014 meter kubik 8.014 meter kubik dilakukan secara secara terus menerus setiap hari selama satu bulan dengan dua unit ekskapator ampidi dan satu unit ekskapator long arm ini terima kasih secara khusus kepada Pak Teguh kemudian 10 unit dump truck kapasitas 22 meter kubik dan 4 unit dump truck kapasitas 13 meter kubik jadi pengerukan ini tidak ada program secara khusus dalam APBD DKI Jaya Harta semua dilakukan dengan swak lola dan Alhamdulillah karena pekerjaan ini dilakukan secara ikhlas tadinya ada sedikit kekhawatiran Pak Gubernur karena 8.000 meter kubik lumpur yang kita angkut tentunya mengakibatkan volume air turun setidak-tidaknya 8.000 meter kubik kita khawatir kalau-kalau Situ Lembang ini tidak cukup disuplai dengan air mata air yang ada di Situ Lembang pada saat selesai pengerukan ya Alhamdulillah puji Tuhan hujan datang hujan datang dan air ini kemudian sudah naik kembali ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan mendengar doa kita bersama Bapak Ibu sekalian pada pengurukan ini secara khusus saya laporkan kepada Bapak disini ada satu gabus yang ditangkap oleh anak buahnya Pak Teguh kemudian langsung dirawat oleh Bapak Win Win dirawat dan saat ini mohon perkenaan Bapak Gubernur juga melepaskan gabus yang saya lihat ini kayak gabus harimau nih loreng luar biasa ini Pak nah pada pagi hari ini kita akan mendebar 40 ribu ikan nila beserta 10 ribu lili inilah yang akan kita debar pada pagi hari ini dan saat ini kualitas air sudah sangat bagus PH sudah 7 kemudian tidak ada lagi ekoli Pak Darja Mude ini hasil penelitian terakhir sehingga sudah sangat layak untuk mendebar ikan mari Bapak Ibu sekalian warga yang memanfaatkan situ lembang ini kita rawat dengan sebaik-baiknya ini kekayaan DKI Jakarta yang luar biasa situ lembang ini harus kita rawat supaya betul-betul setiap saat masih bisa memberikan kehindahan dan hal-hal yang luar biasa bagi kita saya kira itu yang bisa saya laporkan Bapak Gubernur terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan mohon perkenan Bapak memberikan pengarahan sekaligus memulai penebaran ikan oh iya pada hari ini juga saya laporkan kepada warga Pak Gubernur kita juga memelihara ikan koi dan pada pagi hari ini koi kesayangannya beberapa biji akan dilepas di setiap terima kasih sebagai tambahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi anda semua sehat semangat semangat betul semangat untuk hidup harus hidup hidup itu harus penuh dengan semangat hidup itu harus penuh dengan berjuangan kalau tidak mau berjuang dan tidak punya semangat sebaiknya jangan tidur aliasan saja betul ya tidur juga nyenyak itu juga butuh perjuangan iya dong kalau gak mau berjuang gak punya semangat ya ya mati saja Pak Bambang Sugiyono asli pemerintahan yang saya hormati Pak Wali Kota Pak Mengara Pandidi berserta Ketua Kipenggerak PKK Kota Jakarta Pusat yang saya cintai Ketua Kipenggerak PKK ini betul-betul saya cintai bisa Pak Pak Ketua Kipenggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Ibu FB Sariqa hadir Pak hadir kalau diminta sepedaan semangat apalagi ketemu sama wajah semangat yang saya hormati seluruh kepala dinas yang hadir dan yang memberikan kontribusi di sini pertama kepala dinas kehutanan Pak Jafar ini wilayahnya beliau sumber daerah air Pak Teguh juga kerjasama di sini Pak Yusmada ini yang memelihara jalannya Pak Dajamuni yang ngasih tanya siapa lagi Pominfo yang waro-waro tau gak waro-waro ngomong-ngomong mana-mana siapa lagi Biro KDH ini jangan-ngatuh jadwal macam-macam Pak Mawati Lurah Menteng pasti tentu saja yang punya wilayah yang mau resolve yang benar-benar penguasa di sini adalah RW dan RT nah ini Bu RW dan Bu RT selamat-selamat menteng nah ini selamat-selamat menteng gak bisa kebu ibu bapak seluruh warga yang saya hormati setelah mendapat telefonan dari Pak Wali terus ketika saya tanya situ lembang ini berapa tahun tidak dipersihkan gak bisa jawab ya sejak saya kecil betul artinya sudah puluhan tahun sedimen itu tidak pernah di kurang jangan dikerung ya saya bilang pada Pak Wali langsung penuh api bidinya tidak masuk Pak waduh gak ada ya oke gotong noyong suha kelola kita punya pasutan biru kita punya alat-alat berat yang punya dan kita punya semangat untuk berbakti pada warga sini warga masyarakat diribatkan karena akan mengganggu beliau bilang siap diraksanakan beliau bilang begini Pak bagaimana kalau akhirnya kita kuras Pak jangan dikuras nanti habis rumpulnya saja tangguh bersihkan nanti airnya biar kita treatment kita berikan itu terus kemudian akan muncul ini kan sumber air tolong dijaga betul taraman-taraman ini ini sumber air sangat jarang di kota besar masih ada sumber air yang cukup besar ini harus dirawat jaga jadi saya bilang jangan diambil airnya biarkan saja ambil saja lumpurnya dibersihkan semuanya Alhamdulillah hari ini selesai dan saya lihat sudah mulai jernih dan tidak bau nah oleh sebab itu saudara-saudara pesannya adalah Pak Teguh Pak Ya'far utama ya cek seluruh situ yang kita punya Jakarta Pusat ada berapa situ Jakarta Barat banyak Jakarta Selatan banyak tolong sedinenya diangkat supaya apa supaya airnya ini jernih dan sumber airnya dijaga betul dengan cara seperti itu maka kita akan mengefektifkan mendaya gunakan secara maksimal ruang terbuka biru kalau ada hujan keras disini otomatis akan bertambah disini airnya akan semakin baik saya minta pada Pak RT pada RT pada RW Pak Caman warga kita disini dan siapapun yang datang disini ini taman diri kita semua sangat asli sangat mudah kita harus jaga kita harus jaga betul-betul dan kita manfaatkan kita manfaatkan yang baik pemancingan pasti banyak salah satu yang membuat pencemaran itu adalah pemancingan yang berlebih karena pakan 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 ikan kalau gak habis itu dilepak betul gak gak jual pulang itu kalau dimakan semua sama ikan tidak masalah tapi kalau tidak dimakan dia akan menjadi ini mengotori yang baik itu kalau menurut saya kalau mancing itu pakai cancing saja cancing saja jangan pakai pelet karena kalau pakai cancing itu lebih alami dan tidak akan mengotori gak apa-apa pakai cancing tapi di Jakarta cari cancing susah banyak ya carikan kalau mancing-mancing carikan tadi supaya mancing pagi tadi karena saya bilang ada yang bilang tadi Pak kekuat Pak Wali Pak ini banyak memancing Pak dilarangkan saya yang mancing bagaimana ini suruh terbuka itu suruh meladak orang mancing diatur pemancingannya nanti nanti berkelahir lagi diatur yang baik kalau mancing itu yang tidak boleh betul adalah menggunakan peralatan untuk mencarikan misalnya setrum kalau setrum Pak ditangkap saja orang yang bawa setrum itu sampai di setrum betul gak iya sudah gitu aja itu kurang ajar kan gitu kan adik ya setuju ya kalau ada yang nyetrum kayak begitu tangkap gitu ya taruh di kelurahan nanti kita setrum supaya kita tahu kalau ikan setrum itu kayak apa rasanya betul ya kasian dong jadi kalau seperti itu langsung tangkap aja warga kalau gak bisa nangkap foto saja dia nanti kita cari siapa kita tangkap kita kita kasih terapi kamu di setrum ya itu yang di terapi setrum supaya ini apa rambutnya berusaha di bawah saudara-saudara itu tadi saya sadar bahwa ini sangat juma beras saya sudah selesai dan saya minta saya titip seluruh situ-situ itu tolong yang sudah sebenarnya luar biasa tolong ini percontohan terima kasih kepada Pak Wali kepada Pak Lura kepada RT RW seluruh warga masyarakat di sini yang berpotong royong untuk memasihkan setu lembang nah nanti akan ada hadiah ikan ini ikan gabus usianya kira-kira ya 20 tahun kalau gak percaya tanya jadi kita lepas lagi ditambah dengan nanti 40 ribu nila dan 10 ribu nilin saya tambah lagi dengan koi saya suka koi saya melihara koi orang-orang bertanggung saya mau saksa itu banyak dulu Pak tapi bilang jangan dulu Pak dicoba dulu Pak takutnya nanti dipancing terus diserok gak apa-apa dicoba dulu Pak kalau memang berkembang baik ya berkembang baik meskipun saya nanti tidak sebabnya gubernur saya nyatakan sumbang koi yang lebih gede ini cocok untuk koi cocok saya di berita itu terkenal menghasil koi terbaik seibu bisa jadi saya tahu pasti cocok jadi kita teman koi Pak Basuki itu juga kemarin saya kasih koi di rumah dinas Taman Suropati jadi berita sudah gede sumbang pas saja pas ke situ saya sudah izin nanti kita juga kembang jadi koi saya sama koi Pak Basuki masukkan disini supaya berkembang kalau cocok nanti dan bagus indukannya mau taruh saya tahu disini indukannya indukannya sebesar gabus itu tapi kalau indukannya kita taruh disini sekarang dan gak cocok sayang jadi kita coba dulu kalau cocok bagus gak ada masalah indukannya yang seperti ini akan saya taruh disini indukannya segini supaya berkembang biak disini dan bagus oleh sebab itu saya minta pemancingnya itu sekali lagi pakai cacing karena koi gak suka cacing diserok diserok kalau diserok tangkep aja dia bu yang nyerok ditangkep gentian nanti disana gitu di kantor pelurang atau pecah mata atau kantor ini ganti dari serok kan serok kan ganti diserok gitu ya terus kamu diganti diserok sama ini apa namanya dari jalak kan kita penjel serok aja sukanya kok ampun deh inilah kita waktunya berbaloi jangan kita egois ini ikan koi tidak bisa dimakan bisa enak untuk dimakan enak untuk dilihat dipandang dan dirawat dipelihara ikan koi ini usianya sudah sampai 200 tahun ikan yang paling tua kenapa ikan koi itu menjadi ikan istana ikan raja-raja supaya yang memelihara ikan itu dikasih umur manunya kalau dibiarkan disini dan berkebang biar disini bisa sampai 1 meter bodinya ikannya usianya ratusan tahun baik ini selamat menikmati sukses sekali lagi terima kasih kita jaga kita rawat suasana yang baik seperti ini terutama kita rawat sumber-sumber air yang ada di Jakarta dan kita manfaatkan setu rawa wadu bendungan Jakarta demi warga Jakarta yang sehat sehat lahir sehat batin sehat jasmani sehat rohani sampai semua ini sehat jasmani rohani betul bisa awam kadang-kadang ada yang sehat jasmaninya rohaninya rohaninya gak sehat jiwanya gak sehat itu suka itu ya ngomongin temannya dendam benci menembakkan kebohongan menista mengejek kebohongan kesehat kiri jasmani itu gak sehat jiwanya yang gak sehat mari kita bangun kesehatan jiwa kita dan kesehatan rada kita rohani kita jasmani kita terima kasih selamat menikmati setu lembang yang baru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik mulai ini air manjur agar dapat mendampingi ibu ketua tim pengerang PKK Provinsi DKI Jakarta wali kota kota administrasi Jakarta Pusat administrasi Jakarta Pusat kita hitung dari tiga ya Pak bismillahirrahmanirrahim tiga dua satu Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan penebaran 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 Terima kasih Saya akan melakukan penebaran Saya kasih betul-betul indukannya Kalau indukannya itu bisa 70-80 cm Indukannya itu besarnya sama seperti ikan gabus tadi Seperti itu ya Sekali punya indukannya Kalau abang itu kita akan indukannya Jangan tanpa bediknya Supaya dia berkembang Koi Sekali dia bertelur Sudah lepas Itu bisa menghasilkan lebih dari 10 ribu anak 10 ribu ekor Dan ini kalau kita lihat nanti Kalau seupama teratainya cukup banyak Maka telur-telur itu bisa nempel di teratainya Dan dia bisa mentah sendiri Makanya kita coba dulu Kalau memang cocok Ya dengan koi Kita akan kasih Dan kalau ini Dari katakanlah 11 ribu 12 ribu ekor itu yang hidup Katakanlah 4 ribu saja Ya Itu cukup banyak Nah Yang perlu dijaga apa? Yang perlu dijaga adalah Ketertipan warga sekitar sini Dan yang memanfaatkan Itu lepas ini Untuk tidak membuang sampah Untuk tidak tadi saya sampaikan ya Memancing Dengan menggunakan pelet kelampau banyak Karena itu akan mencemari Ya Kualitas air Yang baik itu pakai cacing Bayangkan Kalau seupama ini bagus Pak Wali ya Ya Satu ketika nanti Kalau koi-nya memang bagus Berkembang biak Ini akan menjadi Situ yang indah sekali Yang disamping Untuk Olahraga Tapi juga rekreasi betul Anak-anak bisa memberikan Makan ikan Sesuai dengan takarannya Kalau Warganya tertib Untuk ini aja Jadi kita coba dulu Tadi sebetulnya Terus sesang saja Indukannya mau saya lepas Tapi teman-teman bilang Jangan dulu pak Coba aja Sayang Tadi dari Bulu pasijin KPKP Tertal Koi ada 7 pak Itu dari saya 7 poin kita lepas 7 poin kita lepas 7 poin kita lepas Yang dari KPKP itu 40.000 milah 10.000 pelilih Pengawasan yang paling baik Itu adalah warga sekitar sini Pengawasan yang paling baik Warga sekitar sini Otomatis lurah akan banyak terlibat Tapi warga terutama sekitar sini Makanya yang datang ke sini kan bukannya warga sekitar sini Tapi dari seluruh Jakarta bisa dikelihatkan di sini Karena ini ruang terbuka publik ya Ruang publik yang terbuka untuk siapapun juga Tapi saya bilang kasih mereka pengawasan yang baik Warga kita ini sulit sekali diajak disiplin dan kontaktif Padahal ini juga milik mereka juga Makanya saya berkali-kali sampaikan Kalau kalian itu sehat jiwanya, rohaninya Bukan hanya sehat badannya Manusia yang sehat, yang waras Itu selalu akan cinta kepada lingkungan Ada nggak di antara kita yang waras loh ya Yang lingkungannya kotor, lingkungannya bau Nggak ada Yang dengan sena saja membuang sampah sembarangan Kemudian melanggar orang lain yang waras menurut saya Nggak ada Orang yang waras itu butuh kedamaian, keteraturan, keindahan Kenyamanan Nah mari kita bikin kenyamanan itu Keindahan itu, kedamaian itu Di situ lemong ini contohnya Jadi saya nggak khawatir Warga si kita sini kalau betul-betul dikontrol Pasti akan mampu Menjadi individu-individu yang sehat jiwa dan raga Dari berita Saya waktu itu, saya pelihara koi Di rumah saya, Pak Cera Koi Di rumah Besakih, rumah Wagup Itu ada, saya punya tujuh indukan koi Yang ukurannya ada Ya 70-80 cm Ini yang sebenarnya cuma saya lepas gitu ya Tapi jangan dulu, kata teman-teman Jangan dulu, sayang gitu ya Ya karena memang kalau di maaf ya Dihitung harganya memang mahal Tapi, ya nggak apa-apa Kita coba dulu aja yang ada ini ya Kalau memang bagus kita akan lepas Yang di Besakih, kami punya itu Yang di Taman Suropati Waktu saya masuk bagi Wagup Saya bilang kepada Pak Ahok Pak, ini kolamnya gilek banget Saya lihat di Taman Suropati kan gilek banget Masa kolam seperti itu diisikan Nampaknya kan nilak Nggak bisa, ini harus diganti Ganti apa, Mas? Ganti koi aja Nanti saya ambilin bibit dari belita Oh iya, setuju, setuju Kita renovasi kolam di Taman Suropati Kita bikin filter yang bagus Kita tebar di Suropati Ada waktu itu kita tebar Ada 60 ekor kom Ya, kecil-kecil Sebegini-begini, sebegini ya Kita bervariasi ya Sekarang moga gedup-gedup Dari 60 itu banyak mati Biasa, penyesuaian Saya dapat tawar Mas, pokoknya mati Mas 10 Nggak apa-apa Biarin aja Nanti kalau perlu saya tambah lagi Mati lagi Mas, timbang Nggak apa-apa Biar saja Nah, tinggal sekarang hidup-hidup Ya, inilah yang sebenarnya Mau disumbangkan Pak Ahok Ya, sebagiannya disumbangkan Di sini Untuk kita cek di sini Ini dulu aja Sudah ini, ini sudah Nah, menurut ini dulu Harganya Kau itu indukan si Indukan si orang hobi ya Kalau yang hobiis Yang fanatik dan dia itu bagus Saya nggak bisa sebut harganya Karena bervariasi Kamu minta yang berapa 20 juta ada Tapi yang biasa-biasa Ya, 30 juta Biasa-biasa ada Ya Kalau koi yang bapak punya Pak Kalau koi yang bapak punya Kalau koi yang dari saya Indukan Saya beli kecil dulu Saya itu beli dulu Waktu ada Blitar koi show Ada kontes koi di kita Stras show gitu kan Bilelang tuh Biasanya kalau aku beli Itu yang terakhir-terakhir Daripada dibawa pulang Ya, saya beli aja Nah, kan gitu kan Dulu Belinya dulu Gak tau Karena gak dijual Gak tau kan gak dijual Waktu itu beli Jadi setiap tahun Belitar itu Ada kontes koi Ya, levelnya nasional Bahkan internasional Setiap tahun Makanya saya sampaikan Koi terbaik Koi terbaik Itu berasal dari Ya Alhamdulillah Surat juga kami terima Dan kami sudah berkirim surat kepada Dewan Untuk melanjutkan Untuk menuntaskan Dua laporan Tetapi Di dalam surat saya ke Dewan Itu tetap Ayat yang menyebutkan Kontribusi tambahan 15% Itu saya catatkan Ya Harus Kenapa? Karena ini yang menjadi Sumber pokok Kersoalan Kemarin itu Sehingga ada anggota Dewan Yang Ketangkap tangan Kara-kara nego ini Jadi kita Masuk Nah Kami sudah berkirim surat Ke Dewan Senin mungkin Surat sudah masuk Karena kemarin Hari Jumat kemarin Begitu surat dari Kementerian Sudah Dari pusat sudah turun Maka tidak ada alasan Bagi Pemprov Untuk tidak Berkirim surat kepada Dewan Ya Saya tidak tahu Kalau itu tergantung Dewan Kan dibamuskan dulu Ini belum pernah jadi sekpan Dibamuskan dulu Diagendakan dulu Kan gitu ya Tergantung Dewan Kami sudah memenuhi Secara prosedural Ya Kami mengajukan Sekarang tinggantung Bolanya di Dewan Apakah Dibamuskan Dan diagendakan Kapan? Silahkan Kan dulu sudah mau Diketok tuh Hanya tinggal Tinggal satu Ayat itu Yang diperdepankan Ya Hari ini beraktifitas Tidak pakai mobil Apa? Hari ini beraktifitas Tidak pakai mobil Sekarang? Hari ini Hari ini naik sepeda dulu Naik sepeda dulu Kemarin naik sepeda Sekarang naik sepeda Ya Naik sepeda dulu Pulau Gado Naik motor Pulau Gado Rencana aku naik motor Tapi teman-teman bilang Jangan gauh Gauh banget Gauh banget Tapi udah siap Sebetulnya Yuk Lanjut Atau mesin penyaring air Yang berada di nama Culebang ini Memang Disini berapa Terima kasih Ini 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 masanya Yang sebelah kiri Ini air Danau Ini air Hasil penyaringan Tetapi Sebenarnya Disini Di dalam sini Terjadi proses biologikal Jadi Kalau dia Semakin lama Nanti bakteri tumbuh Semakin banyak Dia akan Semakin bening Ini terutama Kami baru Menjalankan treatment ini Kemarin Setelah sholat jumat Jadi baru Belum ada satu hari Tapi hasilnya Sudah Alhamdulillah Sudah bisa terlihat Jadi Semakin lama Semakin bagus Ketika Bakterinya ini Sudah Tumbuh Sudah tumbuh Karena di dalam ini Ada membran Yang bahannya itu Dari Ceramik Nano ceramic Membran Jadi dia Saringannya kecil Sekali 200 mikrin Ini teknologi Dari Australia Saat ini kami Bekerja sama dengan Tim SDA Dari Provinsi DKI Jakarta Saya dari Beta Pramesdi Kami meminta izin Kami mau men-trial Alat ini Kita men-trial Nantinya Result Akhirnya mungkin Kalau memang Bertenang Oh untuk kita Menjernihkan air Di Untuk kita menjernihkan Air di Situlembang ini Mungkin membutuhkan Beberapa unit Seperti itu Kalau 5 Apa Satu kan Mungkin Hanya Kita sini Jangan Iya Betul Seperti itu Setiap pojok Iya Setiap pojok Itu nanti Hasilnya Kita akan melakukan Ini kurang lebih Tiga bulan Jadi kita akan Ada lockship Harian Iya Masuknya dari sini Ini elektrik Berapa Untuk Trial ini Kita membutuhkan 1750 Untuk saat ini 1750 watt Tidak terlalu besar Mungkin 2 AC 1 PK Hidup terus Hidup terus 24 jam Harusnya kemarin Memang saya Mintanya kan ada Jawa Tidak terlalu besar Ini sementara kan Di samping ini Kan masih ada tanaman Yang muncul Sama yang dititulkan Camping teratai Kita tanam di sini Masih ada Misalnya Ecing gondok Ecing gondok itu Menyebut Ecing gondok itu menyebut Ecing gondok itu Menyedot Kotoran racun Tapi dikendalikan Jangan kemudian Dibiarin Dibiarin Gue Ketak terlalu Semua Ketak terlalu pening Ketak terlalu pening Nanti dikirim ke kampung ya Ya ini pintu air juga diperbaiki pak Yang diperbarui pak Kemarin udah Ini 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 Keluar Kalau terlalu penuh Masuk sana Ada saringan Ada ya Untuk saringan ada di Selatan Ada ya Ini gak ada Ada Ini baru Dibetulin Bongkotari itu Ada 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 Sudah 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 Saya pikir sudah cukup bagus karena desain, materi dan materi lain sebagainya bisa menyesuaikan dengan solusi warga sempat. Dan ini dengan cara yang cepat, karena menggunakan perjalanan, cepat banget prosesnya. Karena pada proyek, kalau memang ini dipandang baik, saya pikir ini bisa diuruskan. Sejauh itu ada kekurangan dan yang mesti ditambahkan? Kekurangannya kalau Pemprov sudah maksimal, kekurangannya sekarang tinggal menggerakkan warga untuk melumpuhkan kotor kroyong dari warga sekitar kanan-kirinya. Ini yang paling penting. Ini sudah terjadi anti-endingnya, tetapi warga sekitar jadi kalau bisa membantu.